Intro Beredar sebuah video pasien COVID-19 dirawat di pinggir jalan dan tenda-tenda darurat. Kondisi itu diklaim berada di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dalam video berdurasi 23 detik itu terlihat sejumlah pasien yang menggunakan tabung oksigen dirawat di tenda darurat. Benarkah video yang beredar adalah pasien COVID-19 di Wisma Atlet yang dirawat di pinggir jalan? Dari hasil penelusuran kami, faktanya video tersebut berlokasi di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Dilansi dari suara.com, tenda darurat yang didirikan di RSUD Kota Bekasi membeludak dipenuhi pasien COVID-19. Saking penuhnya tenda tersebut, para pasien COVID-19 sampai tergeletak di jalanan halaman rumah sakit. Dikutip dari solopos.com, Direktur RSUD Kota Bekasi, Kusnanto Saidi mengatakan, tenda darurat sudah penuh di hari kedua setelah didirikan. Tenda yang dibangun di RSUD Kota Bekasi ini dibangun untuk pasien indikasi COVID-19 atau teriase. Kesimpulannya, klaim bahwa video yang beredar adalah pasien COVID-19 di Wisma Atlet yang dirawat di pinggir jalan adalah salah. Faktanya, video tersebut berlokasi di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!